Assalamualaikum Bang gimana kabarnya Waalaikumsalam kabarnya ya Alhamdulillah baik-baik aja sore-sore kabar terbaru gua denger ada info album atau apa yang terakhir gue denger tuh yang terakhir cuman bikin digital media itu aja semua album lamanya di dimasukin di multimedia Spotify digital media Spotify apa namanya Deezer apa itu gue sendiri belum cek sih udah ada apa belum Aduh gue juga belum cek kemarin jadi itu berapa lagu 4 album 4 album semuanya Oh sorry tiga album kecuali behind the eight ball pertama belum dimasukin itu kemarin sesuai dengan label yang terakhir itu kan labelnya memang punya warna semua banyak cipta publishing write-nya semuanya warner jadi kecuali album pertama kalau pertama kan masih dipegang Mas Jody itu setiawan jadi belum belum sampai sekarang gue belum ketemu sama Mas Jody jadi belum bisa diproses dan untuk apa itu berarti di bulan apa bang resmi di digital itu udah lama deh kayaknya di Facebook gua ada itu lupa gua di Facebook Bang Irfan curhat mulu tapi curhatnya tentang story banget Oh story itu sebenarnya bukan curhat itu apa namanya sejarah aja sejarah mengulas sejarah ya sejarah sejarah banyak penyimpangan orang Indonesia kan suka menyimpangkan segala sesuatu disimpangkan ya nggak penting disimpangkan juga kenapa nggak dibuat buku aja Bang ya mau tapi kan enggak belum ada yang mau bikin bukunya kan bikin bukan pakai modal juga kalau kita bikin di mainstream kayak media gitu ya kan prosedurnya kan panjang dan ribet juga lah gitu sama aja lah kayak Ben kalau masuk major label jaman bulu kan nah itu juga jadi tapi yang yang indy label belum ada yang mau bikin percetakan-percetakan yang indy label belum ada yang belum ada yang kontak gua paling cuman satu yang kontak tuh books life books life itu mereka bikin nanti tapi di ini online belinya online itu tentang digital oh digital ide tujuan nulis itu apa status itu sebenarnya buat apa sih Bang buat ngelurusin sejarah aja sejarah sejarah perkembangan sejarah antara seperti judulnya aja antara gua Suckerhead dan rotor plus rotor Corp gitu ya apa sih nih gitu kan orang banyak yang nggak tahu banyak yang nggak tahu dalam segi apanya itu Bang ya nggak usah barusan gue dari rumahnya Pak Handi sama Bu Ajin ngobrol-ngobrol barusan tadi habis suhur itu tadi gue disana makan siang mereka Pak Handi saja sama Bu Ajin yang orang musika yang dari dulu dia memproduksi produk-produk gua kan enggak metal klinik apa kan rotor Corp gitu mereka aja tuh nggak tahu kalau gue itu dulu main sama Suckerhead nggak tahu mereka oh ya nggak tahu karena emang emang memang itu di awal terbentuk Suckerhead berarti ya awal sekali jadi mereka sendiri nggak tahu apalagi yang yang grassroot grassroot pasti nggak iya mungkin kebanyakan yang tahu adalah krisna krisnanya udah mati kan iya mana bisa dia ngasih tahu dari dalam kubur meninggal berarti berarti emang-emang-emang yang meluruskan dari rotor-rotor Corp semua rilisan itu dari Rotor Corp urutannya kan tanya itu sesuai judul aja saya Suckerhead dan Rotor plus Rotor Corp habis itu baru dijemput malaikat rahmat ya kan udah hilang semuanya jadinya begini sekarang berarti obrolan dengan Bu Ajin itu hanya gitu aja gitu jadi nggak ada ke depannya nggak ada gue sering kerumahnya mereka ngobrol-ngobrol agama mereka kan non-muslim tuh bisa dibilang nggak beragama Kristen enggak protestan enggak Katolik ya Hindu enggak Buda enggak ada agamanya dia adunya agamanya lain sendiri nggak ngerti agamanya orang Cina lah nggak tahu apa berarti ya nggak jelas ya enggak agamanya ada tapi agama-agamanya orang Cina kali ya tapi ada ritualnya dia dia ada sembahyang-sembahyangnya juga itu terlalu jauh lah tapi untuk yang Rotor sendiri sendiri berarti kemarin beris digital untuk untuk lebih mudah dunia mungkin ya sekarang ya di jaman yang sekarang digital semua jadi mungkin lebih tahu kali ya orang-orangnya ya waktu itu kan warner bilang ini kita nggak bisa rilis fisik fan sementara lagu belum ada satupun yang di 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 digital belum ada bikin dong remaster mastering lagi dia udah itu remaster ulang itu terakhir bukan 2010 ya remaster itu baru 10 remaster terus bikin CD fisik kan itu kan udah habis itu sekarang ini remaster lagi remaster lagi masih lagi berarti nggak ada bedanya di master-remaster lagi berdua kali remaster enggak beda kan operatornya enggak sama yang beda orang dulu kan 2010 yang remaster kan sih itu tuh yang rumahnya di Kalibata Oh Zabrik Zabrik Roni Zabrik 2010 Roni yang remaster nah yang sekarang 2018 ya pokoknya yang terbaru itu kan yang remaster si Imron berarti kapan nganggung kan gue udah sering bilang kemana-mana kalau Slayer jadi pembukanya Slayer baru gue main lagi gitu kapan kesini siapa yang mau manggil juga Slayer jadi kurat-kurat gua nih kalau dimotivasi berarti dengan selain Slayer enggak bisa bisa gitu kalau Slayer yang mau tiba-tiba bisa berarti harus Lairnya nunggu Slayer sini kapan keburu nggak harus dunggu Slayer kesini bisa aja sebuah yang kesana gitu misalnya Slayer main di Bulgaria misalnya yang buka gitu enggak apa-apa enggak masalah personal siapa aja rotor sekarang kalau misalnya mau buka di sana ya gampang itu sih gue tinggal telepon aja underground Indonesia siapa yang mau jadi basis mau vokalis wah banyak pasti yang daftar berarti-berarti-berarti cabutan dong ya cabutan lah vokalisnya vokalisnya ya gua lah gitar vokal gitar vokal basis-dram-dram sudah ada bakar bakar-bakar pasti mau buka Slayer iyalah pasti banyak yang mau lahir tuh kan Tuhannya bakar cuman untuk iya Tuhannya semuanya dalam musik sih iya tapi untuk untuk-untuk ya manggung di sini gitu untuk enggak ada rencana gitu banget ya udah banyak yang nawarin juga tapi gue males aja kenapa males banget memang banyak yang nungguin ya males aja males terlalu banyak kerjaan yang mesti dikerjain tapi kalau maksudnya kalau-kalau kalau mainnya sama Slayer menurut gua ya udah deh gua capek-capek dikirin nggak apa-apa ya worth it gitu loh ya 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 tunggu-tunggu jadwal makasih Buka Metallica udah iya Buka Metallica udah tahun berapa tuh dulu sini kalau kalau mau kalau mesti bangkit lagi dari kubur harus buka Slayer baru-baru bangkit lagi selain saya enggak ada hanya Slayer ya enggak ada di bawahnya Slayer iya antrex juga hanya Slayer iya mereka semuanya berarti ya berarti kalau yang mau nunggu main gom disini cuma dengerin albumnya doang iya mendingan lu dengerin gue cerama aja di sini oh iya apa kemarin ini ini Betrayer bikin nama nomor Betrayer Bang tanggapan abang gimana Bang kenapa nomor Betrayer namanya nomor Betrayer nomor Betrayer vokalisnya nama band-nya itu Iya nama band-nya nomor Betrayer ya terus dan logonya tetap cuman personilnya ganti cuma dodi doang sih ada Ustadz Derry Sulaiman jamil drummer-nya drummer gimbal tuh di satu lagi gitarisnya siapa gitu lupa tanggapan abang gimana sih Bang maksudnya kan samannya kayak abang nih Ustadznya tapi nyanyi nggak ada larangan gue belum denger lagunya belum denger udah ada di YouTube sih Bang ini gue baru denger nih dari lu baru nih baru kemarin judulnya manusia hina ya tapi memang kewalaupun belum belum denger sih temen tanggapan abang sendiri gimana yang memang udah situ di musik Oh kalau kalau tanggapan gue ya gue mesti ngobrol dulu sama personilnya dong mereka tujuannya apa niatnya apa itu tapi terus caranya gimana terus motivasi masuknya background membuat itu untuk apa kalau gue dengerlah dengan abang tuh gimana sekarang nih musik metal di scene yang sekarang ini kalau gue bilang tuh memang lagi rami sih Bang Jakarta Bandung terutama di Bandung tuh dia punya satu apa ya satu momentum yang bagus gitu tapi di Jakarta Indonesia kenapa belum bisa Oh iya Jakarta kotanya luas banget jadi mau ngumpulin orangnya musah gue kan sering juga ke Bandung tapi untuk urusan dakwah Iya dan emang enak nggak usah ngeband ya di Bandung aja kita dakwah tuh ini tuh gampang gitu deket-deket jaraknya terus macetnya juga masih ada jamnya kalau Jakarta nggak ada jamnya macet macetnya sekarang 24 jam dan orangnya juga lebih sedikit kan di Bandung jaraknya juga lebih deket-deket Jakarta kan jaman dulu aja tuh tahun 9 gua dulu nongkrong tahun 1887-an 88 enak metal tuh cuman ada di handro ino pap terus pipap kasapap pasar minggu itu tiga papi itu tapi orangnya sama jadi nongkrongnya bingang-bingang gitu lagi tempat-tempat ya baru setelah 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 era beberapa tahun kemudian baru muncul yang di Jakarta Timur yang anak-anak arsis tuh kalau nggak salah si Vicky, Alienskrim, dan kawan-kawan itu tahun-tahun itu sudah sepuluh turun baru mereka pada muncul awalnya kan Jakarta pertama kali beatpup gitu ya tahun 86 87 88 gitu gua kan di waktu itu itu belum 50 orang masih 20 anak metal Jakarta Jakarta iya maksudnya bukan bukan fans metal ya iya musisi metal tuh Jakarta tuh nggak sampai 50 orang itu jaman itu 86 87 88 masih sedikit ya masih sedikit banget tapi tapi untuk untuk cikal bakal emang di Jakarta ya sebelum di Bandung dan Gun Rocks juga dulu belum bawain Metallica abis ini masih bawain Guns N'Roses di campur iya masih bawain Van Halen tapi kenapa Bang ya di sekarang ini justru kita terbalik dengan 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 apa ya yang udah ada kayak misalnya Bandung lebih-lebih barometer orang sekarang kesana dibanding Jakarta iya memang gitu sama lah kayak New York musik metal tuh di Amerika ikonnya bukan New York kalau underground ya kan tampak Florida kota kecil tampak itu sama hal kayak di Bandung juga kalau gua kemarin ke New York beberapa kali sesudah ini ya sesudah begini sesudah sesudah pakai diubah gini iya dakwah Amerika ya gue iseng gua cari ke club-club metal susah jadi club metal di New York padahal industri nya semuanya label-label besar semua ada di New York tapi apa namanya musisi-musisinya ya itu yang terbanyak ya di Florida kalau di California disana di San Francisco gitu karena kota kecil kota kecil justru yang maju ya karena gampang mengorganisinya kan mudah sebenarnya awal-awal heavy metal kalau kita bicara heavy metal untuk untuk lingkup se-Indonesia itu kan startnya kan sebenarnya Surabaya kalau mau jujur sih kalau rock memang God bless kan gampang dan kawan-kawannya ya seangkatan lah gitu kan tapi heavy metal itu kan setahu gua tuh dulu startnya di Jawa Timur tapi kenapa enggak pernah jadi basis sampai sekarang karena memang kota besar sih kalau Bandung ya kota kecil kan di Surabaya waktu itu band itu siapa aja Bang heavy metal wah jaman-jaman dulu power metal mungkin iya power metal dan sebelumnya juga sudah ada kayak Red Spider oh ya Red Spider iya itu mereka udah bawain Halloween udah bawain King Diamond Fatal Portrait gitu yang serba-serba melengking melengking giternya teknikal-teknikal itu mereka duluan dulu malah sebelum rotor udah ada mereka sebelum Iron Maiden melengkau Sarang itu dulu Jawa Timur malah sebetulnya jadi karena gue rasa sih ya karena Surabaya juga kota besar kan iya kota besar seperti Jakarta mungkin ngumpulinnya juga susah nggak lain Bandung-Bandung rotor ini juga sebenarnya band tahun 92 tahun 92 jujur aja rotor itu band Jakarta tapi rasa Bandung kok bisa gitu ya karena ngetopnya bukan di Jakarta dulu ngetopnya di Bandung dulu oh gara-gara radio GMR itu tahun 91 kan dia muter rotor gue saat di Jakarta nggak ada yang mau muter pasti mau muter oh radio-radio lain di sini nggak mau muter ya kan nah si GMR itu yang mau muter kita tahun 92 awan 92? gua seneng bawa gua cuman bawa kaset demo itu ke GMR demo cuman 3 lagu 2 lagu behind the headball sama nuclear is the solution lagu ketiganya the last moment tapi tanpa vokal itu yang gua bawa kesana GMR nya mau muter gitu gua gak heran begitu mau begitu diputer seminggu kemudian gua ditelepon sama si Marudut udah meninggal dia bilang van gua kesini kan kenapa gila nih katanya gua ke 4 jam tiap hari orang nelpon minta lagu lu terus lu mesti kesini wawancara dia bilang gitu tapi tuh di Bandung sendiri pun di sana scene nya itu rame atau waktu itu belum rame rame juga gak? ya si Marudut ya si Squill ini tiap kali orang nelpon minta lagu kalo pas lagi jamnya metal dia menang dia siaran metal setiap orang nelpon rotor wadah cuma 3 lagu itu gak ada lagu lagi tapi terus semuanya minta rotor gitu hampir hampir gak ada yang minta band lain gitu hmm akhirnya gua dipanggil wawancara kan sama dia iya lu kesini dong katanya wawancara nih putih makanya sebenarnya rotor itu besar besar nya itu justru di Bandung pertama kali hmm hmm berarti berarti memang belum besar di Jakarta emang tau atau juga memang belum menerima ya karena pada waktu itu masih belum menerima habis Bandung baru Jakarta malah setelah main sama Metallica baru booming nya di Jakarta di tahun yang sama? Metallica 93 kan 93 nah gitu ceritanya kan kita dulu mau main di Bandung terus rubuh panggung nya gak jadi panggung kenapa? di rusak penonton kan tahun 1992 di lapangan Uni dirubuhin sama penonton karena gak ada listrik jadi gak bilang manggung tapi gua tertarik sih bang tadi yang ketika bang apa bang Irfan ketemu Bu Hacin ada omongan musik gak sih bang? ada untuk industri kayak gimana kan karena kan lu juga kalau kenal itu gimana sih menurut mereka gitu ya tadi ya tadi Bu Hacin ditanya-tanya dia bilang mengenai masalah hukum sih dia tanya-tanya eh Van emang gua mau nanya nih katanya kok apa namanya banyak kan musisi artis-artis kalau udah menjerah bahasanya ini ya kok pada berhenti main musik kenapa sih iya terus gua bilang aja tanya ini pertanyaannya satu aja gua tanya sama yang gua Hacin tadi gua tanya dulu dia ngajinya dimana gitu wah gua gak nanya tuh tanya dulu ntar baru laporannya gua gitu gitu tapi emang tapi emang gua juga punya bener sama kalau udah itu gak nyentuh musik cuman gua emang bebas-bebas aja cuman yang jadi pertanyaannya itu sih gua pengen tau sebenernya untuk musikku gimana sih bahkan Bu Hacin kan salah satu emang kan bisa dibilang apa ya pemegang kendali atau iya kan ownernya musik kan iya karena kan gua bilang ini gak tau nih musik rock kapan naik ibaratnya apa aja beberapa yang nunggu dari 5 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu musik rock ini kena lagi naik tapi gitu kayak bergantian terus kemarin melayu terus kemarin kpop terus sebenernya gua pengen pengen ngobrol sih sama terutama kayak Bu Hacin terus gimana kriteria segala macemnya lah bisa bertahan di industri musik karena emang sebenernya banyak yang gak tau kayak semalem gua juga ketemu kena anak indi kan komunitas mereka butuh arahan sebenernya mereka harusnya dateng kepada orang yang berkompeten di bidangnya dulu dulu rotor itu bisa masuk rekaman major label itu itu gak ada satupun orang yang percaya karena dulu musik kayak gitu bisa masuk major label tuh ini udah termasuk gak mungkin impossible udah musiknya kayak gitu liriknya bahasa Inggris album gua yang pertama itu behind the headball kan gak ada bahasa Indonesia aja cuma pulit fobia aja yang bahasa Indonesia yang lain kan Inggris dan gak ada pun gak ada satupun lagu yang komersil lagu jualannya tahun 92 tahun 92 tahun 92 itu satu-satunya album yang bisa full underground trash metal dan bahasa Inggris dan masuk major label itu kenapa bisa masuk major label? ya karena gua gerilya ya kan gua berteman sama Rumpay gua berteman sama Sleng gua berteman sama Andi Liani Almarhum kan gua berteman sama si Gigi bahkan gua berteman sama apa namanya Kla sama Lilo yang sering ngobrol sama Lilo yang dulu di zaman itu ya kita diledekin abis main sama musik pop anak metal japan dulu kan sukanya ngeledek ah lu gak ngeri lu katanya main sama anak-anak pop nah jadi begitu gua rekaman ya gua kebalikan lu yang gak ngeri sekarang lu balikin lagi iya iya karena kan jalurnya dong iya lu mau rekaman ya lu harusnya dekati orang-orang yang sudah berada di jalur itu gitu nah begitu gua masuk ke rekaman rotor rekaman dan laku album behind the headball itu 400 ribu kopi 400 ribu kopi nah setelah setelah itulah baru Aquarius mau apa kandatangan kontraknya Suckerhead oh baru Suckerhead setelah behind the headball itu iya baru Suckerhead setahun kemudian baru Suckerhead nah rotor sendiri yang next albumnya next albumnya 94 itu di label yang sama atau gimana tuh kan berarti apa iya label labelnya udah bukan mas jody lagi udah pindah label udah pindah label tapi setelah itu setelah rotor laku itu album pertama B&D headball itu itu berturut-turut banyak band-band yang direkam sama major label pertama kan metallic clinic konsil dan 7 itu kan gue waktu itu gue lihat anak-anak tuh kan gue lihat kesian gitu loh adanya kayak si purgatory tengkorak ya kan hell guards terus jasad terus si betrayer nah itu kan dulu kan kalau rotor magung yang headbanging mereka gitu nah jadi akhirnya jadi kayak gimana ya gue sama mereka tuh kayak mengajak loh kok gue sukses sendiri iya iya jadi pengen pengen mereka juga sukses ya gue pernah nonton gue tanya sama dia lu main dimana di Asia FIA besok gue dateng kesana sama Maki Maki umur nonton tengkorak main nah begitu gue lihat mereka punya masa wah ini boleh ini habis itu gue bikin kan bikin metallic clinic gitu nah udah terus jadilah tuh sepuluh band tuh metallic clinic tembus itu 200 ribu kopi iya lumayan itu dan jadi fenomenal itu barulah band-band yang sepuluh itu disitu baru dilirik sama produser-produser gara-gara itu cikal bakal disitu ya akhirnya kan aquarius apa purgatory dipegang aquarius apa-apa abis itu kan gue ditangkap malekat rahmat tuh udah gue gak tau gitu iya kan si si tengkorak rekaman sama siapa gue udah gak ngikutin iya tapi awalnya dari situ awalnya dari situ ya berarti untuk saat ini rotor club gimana bang rotor club ya apa ada pergerakan lagi atau gimana belum ada kan rotor club kan kalau mau digerakin bisa ya gue gerakin aja gue rekam aja band-band baru bisa tapi ya sekarang gue semangat untuk itu sudah gak ada bagus tuh bang kenapa gak gitu kan label udah ada gitu karena memang sekarang gue tuh iya label ada mau tapi gue gak mau ngerjainnya kalau gue kalau ada orang yang mau ngerjain nih misalnya lu mau ngerjain rotor chord gue tinggal komando-komando aja lu gini lu gini lu gini itu bisa jalan tapi kalau kayak dulu dulu tuh kan gue ngerjain semuanya sendirian iya 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 dari mulai desain desain lambang hati cover albumnya hitam itu kontroversi tuh sama metal se-indonesia padahal gak mau tuh mereka gila lu fan masa albumnya covernya hati itu itu semuanya protes semuanya protes gue bilang gue bilang gitu kalau pake yang serem-serem udah biasa iya 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 pake yang ini nanti yang beli cewek-cewek pake rockmine iya 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 begitu didengar ternyata orah kan ngeri dan ternyata teknik itu gitu laku jadi tapi kayaknya gue tertarik kalau misalnya gue yang jalanin itu banyak band-band baru sekarang loh bang bagus-bagus karena mereka butuh-butuh media seperti itu bang iya kalau rotor corp itu saat ini insyaallah ya kalau gue jual kalau gue gue sodorin ke musika pasti diterima gue sodorin ke warner juga pasti diterima kalau gue kalau misalnya karena rotor corp kan sudah ada istilahnya sudah ada kredit gitu cuma sama kan kalau kalau gue yang ngerjain gak gak sempet lagi gue ngerjain gitu karena emang 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 butuh-butuh-butuh apa wadah karena sekarang anak-anak band udah banyak yang gue liat karena banyak anak-anak band kayak gue mau bikin kompilasi cuman gue bingung gimana kompilasi ya terus begini doang gak ada gebrakan justru yang mereka tunggu tuh kita yang tunggu tuh adalah gebrakan seperti gitu sih bang kalau dulu kan begini dulu kan metal clean itu kan idenya begini gue mau rekam kompilasi metal se-indonesia yang paling top metal yang paling top se-indonesia pada saat itu nah jadi gue sendiri talent scoutnya makanya tadi kan gue bilang gue dateng ke asia via gue sendiri nonton tangkorak gue dateng ke gudungan gue nonton sendiri tuh bergadar jadi sama tipikal sama kayak gue harus ngeliat gue iya habis itu gue sama ucok ngantuk ya berdua gue berangkat sama iwan yang lain skrim kita berangkat ke bandung nonton khusus mau liat karena udah sering denger namanya tapi belum pernah liat performance jadi gue selain nama terus gue liat juga manggungnya bagus nih band nah karena jasad juga sekalian waktu itu jasad gue nonton nah akhir itu yang gak gue gak bisa nonton waktu itu cuman band yang dari Malang sama band dari Bali Simul karena kan jauh banget cuman si Simul ngasih demo waktu gue nah akhirnya iya jadi gue dulu gue kerjaan sendiri semua nah setelah band-band itu kumpul masuk studio rekaman baru gue suruh Krishna akhirnya gue suruh nungguin nungguin studio maksudnya lu lu rekam nih band-band ini lu nanti mixingnya gue sekarang untuk rekamannya lu yang kerjain awalnya itu begitu dulu nah kalau mau bikin lagi kayak gitu kalau gue harus kayak gitu lagi wah nggak hanya ini nggak bisa lagi kalau saya iya 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 berarti harus ada orang lagi yang selain orang gitu lu tetap di belakang doang sih iya terakhirnya bang buat planning tahun ini di rotor sendiri apa rotor crop gitu gimana rotor rotor corp atau rotor dua-duanya kalau rotor tinggal nunggu satu diantara dua hmm mati dulu atau main sama selair dulu ah aduh berat nih mah bisa aja kan bisa aja tiba-tiba ada tawaran dari selair amin atau tau-tau belum sempet datang tawaran dari selair udah mati duluan bisa kalau kalau rotor crop sendiri rotor crop ya nggak udah gini-gini aja gini aja iya 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 oke kalau gitu kalau dulu kan krishna masih ngerjain dia rajin iya sekarang krishna udah meninggal kan nggak bisa kan gue eh harus cari pengganti kan dia sih iya 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 oke kalau gitu cukup sekian dulu bang kita ngobrol-ngobrol iya 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 10 menit lagi siap terima kasih kary king ada disitu kan aduh kary king baru masuk islam sholat di sini aduh iya thank you bang on caranya hari ini assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh